Para pedagang di Pasar Batang melakukan vaksinasi massal yang dilakukan tim Satgas COVID-19. Satu persatu warga yang ingin vaksin cukup membawa KTP dan ditunjukkan oleh petugas untuk didata. Vaksinasi massal ini merupakan jatah untuk para pedagang di bawah naungan di Sperindakop setempat. Ada 1.500 vaksin dengan skema perharinya ditarget 300-an pedagang tervaksin. Namun dalam praktiknya, antusias pedagang masih kurang dalam minat vaksinasi yang diselenggarakan Satgas COVID-19 tersebut. Proses pelaksanaan vaksinasi tersebut akan terus dilakukan oleh para petugas yang tersebar di pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Batang.